Intro Sialom saudaraku saat ini mari kita nikmati berketuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri buku renungan harian Bapak kita peduli selamat menikmati Judul renungan kita hari ini ialah pahala kekal dari menjangkau keluar mari kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu kiranya hadir saat ini menguasai pikiran kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan saat ini dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Lukas pasal 14 ayat 13 dan 14 Firman Tuhan berkata Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan Undanglah orang-orang miskin orang-orang cacat orang-orang lumpuh dan orang-orang buta dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar Sederaku Pahala dari para pekerja Kristus adalah masuk ke dalam sukacitanya Sukacita itu yang amat dinantikan sendiri oleh Kristus disampaikan dalam permohonannya kepada Bapak agar mereka juga yang telah engkau berikan kepada aku akan bersama dengan aku di mana aku berada Para malaikat sedang menunggu untuk menyambut Yesus saat ia naik setelah kebangkitannya Penghuni sorga rindu menyambut kembali pemimpin yang mereka kasihi kembali kepada mereka dari rumah penjara kematian Dengan bersemangat mereka mengelilingi dia saat masuki pintu gerbang sorga Namun ia menyuruh mereka kembali Hatinya masih bersama kumpulan muridnya yang tengah kesepian dan bersedih yang ditinggalkannya dalam sorotan cahaya Masih bersama dengan anak-anaknya yang tengah bergumul di bumi yang masih berperang dengan si penghancur Bapak katanya Aku ingin agar mereka juga yang telah engkau berikan kepada aku ada bersamaku di mana aku berada Orang-orang tebusan Kristus adalah permata-permatanya Hartanya yang istimewa dan berharga Mereka akan menjadi seperti batu permata di mahkota Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus Di dalam mereka Ia akan melihat hasil penderitaan jiwanya dan akan menjadi puas Dan tidakkah para pekerjanya akan bersuka cita ketika mereka juga melihat buah dari kerja kerasnya Setiap dorongan roh kudus yang menuntun manusia kepada kebaikan dan kepada Allah dicatat dalam buku sorga Dan pada hari Allah Setiap orang yang telah menyerahkan dirinya sendiri sebagai alat untuk pekerjaan roh kudus akan diizinkan melihat apa yang telah ditempah dalam hidupnya Kelak menakjubkan pemandangan pengaruh suci itu dengan hasil-hasilnya yang berharga Bagaimana kelak rasa syukur dari jiwa-jiwa yang akan bertemu kita di istana sorgawi saat mereka memahami perhatian penuh simpati dan kasih demi keselamatan mereka Semua pujian hormat dan kemuliaan akan diberikan kepada Allah dan anak domba untuk penebusan kita Namun hal itu tidak akan mengurangi kemuliaan dari Allah untuk mengekspresikan rasa syukur terhadap perangkat yang ia telah gunakan dalam keselamatan jiwa-jiwa yang akan binasa Umat tebusan akan melihat dan mengenali mereka yang perhatiannya telah diarahkan kepada juruselamat yang ditinggikan Betapa bahagiannya percakapan mereka bersama jiwa-jiwa ini Aku tadinya orang berdosa Akan dikatakan Dan engkau datang kepadaku dan menarik perhatianku kepada juruselamat yang indah sebagai satu-satunya pengharapanku Dan aku percaya padanya Sungguh sukacita besar kelak saat umat tebusan ini bertemu dan menyapa mereka yang tadinya terbebani demi mereka Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Karena pagi yang indah ini Kaya beliau mendapatkan pencerahan Janji yang sungguh luar biasa Dimana engkau siapkan kami Hal yang tidak pernah kami pikirkan Dengan pikiran kami yang terbatas Engkau telah menyiapkan yang terbaik bagi kami Tatkala kami Tetap setia Mempertahankan kebenaran Sampai hari mara nata tiba Karena itu Tuhan saat ini Kaya berkomitmen untuk tetap setia Menjaga iman yang ada pada kami Dan kami Mau gunakan semua potensi yang ada pada kami Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hampir binasa Tolonglah hari ini Agar kami boleh melakukan semua kegiatan kami Dengan berfokus hanya kepadamu Mau taruh perhatian kami hanya kepadamu Dan kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami Terima kasih Tuhan Karena kami rindu menyelamatkan mereka Ini doa kami Tuhan Ini pengharapan kami Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Dan juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!